Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur, merupakan salah satu kabupaten pemekaran yang begitu cepat berkembang. Oku Timur, ditinjau dari berbagai sektor, terutama sektor pertanian, cukup dapat diandalkan terutama dari sektor persawahan, yang sampai saat ini menjadikan Kabupaten Oku Timur penghasil gabuh dan beras yang cukup terkenal dari masa ke masa. Sementara di tingkat desa, Kabupaten Oku Timur cukup membanggakan mulai dari tingkat Kabupaten Provinsi, serta tingkat nasional, ini terbukti dari direkomendasikannya Desa Sidomulyo, Kecamatan Belitang, yang mewakili Kabupaten Oku Timur dalam ajang nasional di bidang informasi. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan evaluasi dan apresiasi desa dalam implementasi keterbukaan informasi. Alhamdulillah sempurna perangkat kami, yaitu terdiri dari Pak Sekdes dan juga perangkat desa yang lain, kami berdiri dari 9221 RT, sangat berjasama dengan baik untuk menikahkan potensi dan menggali-gali potensi yang ada di desa kami. Ternyata, semenjak kami memimpin desa ini dari tahun 2019, sangat banyak sekali potensi yang harus digali, yang selamik berkaitan kos yang ada di desa kami. Yang contohnya seperti perikanan, perikanan ikan gabus, dan juga penganian, dan juga perkenakan, sapi, itulah yang kami gali-gali sehingga kami ditunjuk dari pemerintah Nasional Timur, mempunyai kami sebagai wakil dari kondisi Sumatera Selatan, menggali potensi-potensi yang ada di desa yang bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa kami, terutama untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang dulu terespos, yang dulu harganya serendah, jadi sehingga ke depan bisa menjadi produk bulan. Kami mengembangkan teknis informasi yang dimenai website, yang itu untuk mengembangkan dan juga menyebabkan informasi ke masyarakat melalui website ini, dan juga ada Facebook, dan juga ada Youtube, juga yang ada di desa kami untuk mempercepat memudahkan penyebaran informasi sosial yang ada di desa kami, yang memiliki website, dan juga Youtube, ada linknya sendiri, terus dikonsumsi ke masyarakat lain, dan juga kami insya Allah akan menjadi suatu contoh, untuk desa-desa yang lain, bahwa banyak sekali potensi yang harus kita gali, dan bisa menghasilkan rupiah untuk meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat. Oke, sangat baik. Baik, Bapak-Bapak-Bapak sekalian, kita sudah bincang-bincang sama Kepala Desa Sudemolio, Kekamatan Militang, tentu dapat dicontoh, untuk desa-desa yang lain, diternakan dengan keterbukaan informasi, sehingga tidak ada lagi dalam arti kata sesuatu yang tidak bisa diakses. Sehingga dengan keterbukaan informasi tersebut, yang dibantu oleh keragam tangkatnya, menjadikan Desa Sudemolio mewakili Okutimo Gajang prestasi yang lebih baik. Itu saja dari kami, Tim Deteksi. Selamat, siap. Selamat, siap. Selamat, siap. Selamat, siap.